Saudara PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Kamis pagi menggelar latihan penanggulangan keadaan darurat atau PKD. Latihan atau simulasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan bandara tersebut dalam menangani berbagai keadaan darurat yang kapan saja bisa terjadi. Latihan penanganan keadaan darurat yang digelar PT Angkasa Pura II ini melibatkan prajurit Lanut Sim, Polsek Kutabaro, dan Belang Bintang, Basarnas, Koramil, PMI, serta Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP. Sebuah pesawat Bintang Air dari Jakarta tujuan Aceh mengalami patah ban saat landing sehingga terbakar dan menimbulkan korban jiwa. Lima penumpang meninggal dan ratusan penumpang pesawat terpaksa dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan. Ratusan petugas terkait terlihat melakukan evakuasi secara profesional sesuai dengan fungsi mereka. Kepanikan terlihat saat pesawat tergelincir dan menyebabkan kebakaran. Seluruh penumpang terlihat keluar dari pesawat dan berusaha menyelamatkan diri. Dengan kesigapan petugas, para penumpang yang selamat akhirnya dapat ditolong dan dievakuasi. Penanganan keadaan darurat ini melibatkan Komite Keamanan Penanggulangan Darurat Bandara yang telah dibentuk. Latihan bertujuan menguji sistem penanggulangan keadaan darurat atau Airport Emergency Plan sekaligus menguji kehandalan SDM, peralatan, fungsi komando, komunikasi, dan koordinasi antarunit terkait. Simulasi atau latihan ini diharapkan dapat dilakukan secara kontinu untuk mengantisipasi berbagai keadaan darurat yang bisa saja terjadi. Dan ada laporan dari Airlines untuk sinar laser ini ada serangan, jadi laser attack. Sinar laser itu dampaknya sangat berbahaya untuk pilot. Ketika dia menembakkan ke kokpit pesawat, itu cahayanya pecah. Cahayanya pecah dan langsung membutakan sesaat. Selain dihadiri oleh General Manager Angkasa Pura II, latihan ini juga turut dihadiri oleh Komandan Lanut Iskenar Muda, Kolonel Suleino, Kepala Basarnas Aceh dan Unsur Forkopimda Aceh dan Aceh Besar.